Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Jumpa lagi dalam program Mari Membaca Alkitab. Pada hari ini, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca firman-Mu berkati kami supaya kami bisa mengerti apa yang akan Kau sampaikan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema bacaan pada malam ini, berjalan lurus di dunia yang berliku-liku. Bacaan diambil dari Masmur asal 119 ayat 1 sampai dengan 176. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-ngamati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu. Dengan segenap hatiku, aku mencari engkau. Janganlah, biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Terpujilah engkau, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Dengan bibirku, aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu, aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titahmu, dan mengamat-ngamati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Lakukanlah kebajikan kepada hambamu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firmanmu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari toratmu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintahmu. Kulingkanlah dari atasku celah dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatanmu. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku. Hambamu ini merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasehat-penasehatku. Jiwaku melekat kepada debu. Hidupkanlah aku sesuai dengan firmanmu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan, dan engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu. Supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firmanmu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku oratmu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukummu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab engkau melampangkan hatiku. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu. Dan jangan kepada laba. Lakukanlah mataku daripada melihat hal yang hamba. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hambamu ini janjimu. Yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lakukanlah celaku yang menggetarkan aku. Karena hukum-hukummu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu. Hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencelak aku. Sebab aku percaya kepada firmanmu. Janganlah sekali-sekali mencabut firman kebenaran dari mulutmu. Sebab aku berharap kepada hukum-hukummu. Aku hendak berpegang pada tauratmu senantiasa. Untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan. Sebab aku mencari titah-titahmu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja. Dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai. Dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu. Oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku. Bahwa janjimu menghidupkan aku. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemokkan aku. Tetapi aku tidak menyimpang dari tauratmu. Aku ingat kepada hukum-hukummu yang dari dahulu kala. Ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan tauratmu. Ketetapan-ketetapanmu adalah nyanyian masmur bagiku. Di rumah yang ku diami sebagai orang asing. Pada waktu malam, aku ingat kepada namamu ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada tauratmu. Inilah yang ku peroleh bahwa aku memegang titah-titahmu. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firmanmu. Aku memohon belas kasihanmu dengan segenap hati. Kasianilah aku sesuai dengan janjimu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku. Dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat Untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Tali-tali orang-orang fasik membelit aku. Tetapi tauratmu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu. Atas hukum-hukummu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu. Dan dengan orang-orang yang berpegang pada ditah-ditahmu. Bumi penuh dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Kebajikan telah kau lakukan kepada hambamu, ya Tuhan. Sesuai dengan firmanmu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Orang yang kurang ajar menudai aku dengan dusta. Tetapi aku dengan segenap hati aku. Akan memegang titah-titahmu. Hati mereka tebal seperti lemak. Tetapi aku, tauratmu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas, itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku. Lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Tanganmu telah menjadikan aku membentuk aku. Berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita. Sebab aku berharap kepada firmanmu. Aku tahu, ya Tuhan, bahwa hukum-hukummu adil. Dan bahwa engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setiaamu menjadi penghiburanku. Sesuai dengan janjin yang kau ucapkan kepada hambamu. Biarlah rahmatmu sampai kepadaku, supaya aku hidup. Sebab tauratmu adalah kegemaranku. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu. Karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Tetapi aku akan merenungkan titah-titahmu. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu. Orang-orang yang tahu peringatan-peringatanmu. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapanmu. Supaya jangan aku mendapat malu. Habis jiwaku merindukkan keselamatan daripadamu. Aku berharap kepada firmanmu. Habis mataku merindukkan janjimu. Aku berkata, Bilakah engkau akan menghiburkan aku? Sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi. Namun ketetapan-ketetapanmu tidak kulupakan. Berapa lagi hari-hari hambamu ini? Bilakah engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku? Orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku. Orang-orang yang tidak menuruti tauratmu. Segala perintahmu dapat dipercaya. Mereka mengejar aku tanpa alasan. Tolonglah aku. Hampir saja mereka menghabisi aku di bumi. Tetapi aku tidak meninggalkan titah-titahmu. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Supaya aku berpegang pada peringatan yang kau berikan. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firmanmu tetap teguh di surga. Kesetiaanmu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukummu semua itu ada sekarang. Sebab segala sesuatu melayani engkau. Sekiranya tauratmu tidak menjadi kegemaranku. Maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu. Sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku. Sebab aku mencari titah-titahmu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku. Tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatanmu. Aku melihat batas-batas kesempurnaanmu. Tetapi perintahmu luas sekali. Betapa aku cintai tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakikku. Supaya aku berpegang pada firmanmu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukumu. Sebab engkau lah yang mengajar aku. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku. Lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firmanmu itu pelita bagi kakikku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menempatinya untuk berpegang pada hukum-hukumu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firmanmu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukumu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku. Namun toratmu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku. Tetapi aku tidak sesat dari titah-titahmu. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah ku condongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Orang yang bimbang hatiku benci. Tetapi toratmu ku cintai. Engkau lah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firmanmu. Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Topanglah aku sesuai dengan janjimu supaya aku hidup. Dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersuka cita dalam ketetapan-ketetapanmu senantiasa. Engkau menolak semua orang sesat dari ketetapan-ketetapanmu. Sebab sia-sia tipu muslihat mereka. Sebagai sanga kau anggap semua orang fasik di bumi. Sebab itu aku mencintai peringatan-peringatanmu. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap engkau. Aku takut kepada penghukumanmu. Aku telah menjalankan hukum dan keadilan. Janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Jadilah jaminan bagi hambamu untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu. Dan merindukan janjimu yang adil. Perlakukanlah hambamu sesuai dengan kasih setiamu. Dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Hambamu, aku ini kuatlah aku mengerti. Supaya aku tahu peringatan-peringatanmu. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak tauratmu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu. Lebih daripada emas, bahkan dari emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala ditamu. Segala jalan dusta aku benci. Peringatan-peringatanmu ajaib. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya bila bersikap firman-firmanmu memberi terang. Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku, ku ngangakkan dan megap-megap. Sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Berpalinglah kepadaku dan kasihilah aku sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namamu. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu. Dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia. Supaya aku berpegang pada titah-titahmu. Sinarilah hambamu dengan wajahmu. Dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air. Karena orang tidak berpegang pada tauratmu. Engkau adil ya Tuhan. Dan hukum-hukummu benar. Telah kau perintahkan peringatan-peringatanmu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Nyala cintaku menghabiskan aku. Sebab para lawanku melupakan segala firmanmu. Janjimu sangat teruji. Dan hambamu mencintainya. Aku ini kecil dan hina. Tetapi titah-titahmu tidak kulupakan. Keadilanmu adil untuk selama-lamanya. Dan tauratmu benar. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan. Tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengeti supaya aku hidup. Aku berseru dengan sekenap hati. Jawablah aku ya Tuhan. Ketetapan-ketetapanmu hendak ku pegang. Aku berseru kepadamu. Selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatanmu. Pagi-pagi Buddha, aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firmanmu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam. Untuk merenungkan janjimu. Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setiamu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan hukummu. Mendekat orang-orang yang mengajar aku dengan maksud jahat. Mereka menjauh dari hukum tauratmu. Engkau dekat ya Tuhan dan segala perintahmu adalah benar. Sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatanmu bahwa engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku sebab tauratmu tidak kulupakan. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janjimu. Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik. Sebab ketetapan-ketetapanmu tidak telah mereka cari. Rahmatmu berlimpah ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukummu. Pengejar dan lawanku banyak. Tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatanmu. Melihat pengkhianatan-pengkhianatan aku merasa jemuh. Karena mereka tidak berpegang pada janjimu. Lihatlah berapa aku mencintai titahmu. Ya Tuhan hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Dasar firmanmu adalah kebenaran dan segala hukum-hukummu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan. Tetapi hanya dengan firmanmu hatiku gemetar. Aku gembira atas janjimu. Seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta. Tetapi toratmu kucintai. Tujuh kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Karena hukum-hukummu yang adil. Besarlah keteraman pada orang-orang yang mencintai toratmu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan. Dan aku melakukan perintah-perintahmu. Aku berpegang pada peringatan-peringatanmu. Dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titahmu dan peringatan-peringatanmu. Sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu. Biarlah teriakanku sampai ke hadapanmu ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firmanmu. Biarlah permohonanku datang ke hadapanmu. Lepaskanlah aku sesuai dengan janjimu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian. Sebab engkau mengajarkan ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Biarlah lidahmu menyanyikan janjimu. Sebab segala perintahmu benar. Biarlah tanganmu menjadi penolongku. Sebab aku memilih titah-titahmu. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan. Dan toratmu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji engkau. Dan biarlah hukum-hukummu menolong aku. Aku sesat seperti tumba yang hilang. Carilah hambamu ini. Sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan. Demikian sabda Tuhan. Syukur padalah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Pembawa sebuah kuis di sebuah stasiun televisi. Menyebutkan satu pertanyaan dengan sangat hati-hati. Pertanyaannya sebagai berikut. Manakah yang lebih kita butuhkan? Matahari atau bulan? Pertanyaan tersebut ditujukan pada seorang kontestan acara kuis tersebut. Dan sang kontestan berpikir keras dengan cukup lama. Jawabannya menentukan menang atau kalah. Dengan memiringkan kepala dan senyum simpul, Sang kontestan berbicara hati-hati. Kita lebih membutuhkan bulan. Karena bulan bersinar di malam hari ketika gelap. Kita tidak memerlukan matahari saat siang hari. Karena memang sudah terang. Permainan pun berakhir. Dia kalah. Karena dia tidak tahu dari mana sesungguhnya cahaya itu berasal. Meskipun hampir semua orang menyadari dari mana cahaya itu berasal. Banyak orang tidak menyadari sumber dari segala cahaya rohani yang sesungguhnya. Karena cahaya rohani hanya berasal dari Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tidak dapat hidup dalam jalan yang diterangi. Bukannya mengambil keputusan yang mencerminkan cahaya Tuhan. Mereka justru tersesat dalam kegelapan rohani. Mencoba untuk memuaskan diri mereka sendiri. Seringkali orang-orang ini jenderung percaya. Bahwa tidak ada ukuran yang tepat. Bagi benar dan salah. Mereka mengklaim bahwa benar dan salah hanyalah masalah pribadi. Dan apa yang tidak kudus untuk seseorang, mungkin kudus untuk orang lain. Tuhan bersikuku bahwa ada benar dan ada salah. Bagaimana cara saudara menjaga hidup saudara agar tetap benar dan kudus. Bagaimana saudara menentukan benar dan salah bagi diri saudara. Haruskah saudara berbicara dengan teman-teman dan melakukan apa yang mereka katakan? Haruskah saudara mengikuti pendapat mayoritas? Haruskah saudara memperoleh pedoman-pedoman dari televisi dan dari tayangan-tayangan film yang ada? Masmur 119 ayat 9 memberitahukan kepada kita dengan sangat jelas bahwa satu-satunya cara agar kita dapat mengambil pilihan-pilihan yang lurus di dunia yang berliku-liku ini adalah dengan mengambil pilihan-pilihan dengan merujuk pada firman Tuhan. Bukannya apa yang saya rasa baik, apa yang kelihatannya benar, apa yang sesuai dengan keinginan saya, atau apa yang menyenangkan hati orang tua saya, atau apa yang menyenangkan hati teman-teman saya. Satu-satunya pedoman yang pasti adalah firman Tuhan. Firmanmu itu, pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Bapak di surga ampuni kami jikalau selama ini, ketika kami berjalan menapaki perjalanan hidup ini, kami menggunakan pedoman-pedoman yang lain untuk melihat satu hal. Ampuni kami ya Bapak, jikalau selama ini kami dipengaruhi oleh dunia yang mengatakan bahwa benar dan salah itu relatif. Ampuni kami ya Bapak, mampukan kami mulai dari hari ini untuk selalu ingat akan firmanmu, menjadikan firmanmu sebagai pedoman utama dalam kehidupan kami. Menjadikan firmanmu sebagai patokan utama untuk menilai sesuatu benar atau salah, sehingga kehidupan kami boleh terus terarah kepada Tuhan. Firmanmu itu, pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Kiranya kami terus berjalan di dalam terang firman Tuhan. Terima kasih atas segala berkatmu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Selamat malam, selamat menikmati.